Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi-misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Saron, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang, ah nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu sesuatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang ekselen, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Mencerbaikan istilah siapa. Mencerbaikan istilah siapa, Genu juga mengaturah genung. Mencerbaikan istilah siapa. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK SD dan SMP Segera daftarkan putra-putri bapak dan ibu tempat terbatas Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami Atau langsung ke kantor sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasi Shalom, kami sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin Membuka longan pekerjaan untuk guru dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut S1 PAUD, S1 PGSD, S1 Pendidikan PKN, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan IPA, S1 Pendidikan Olahraga, dan S1 Pendidikan Seni Dengan persyaratan beragama Kristen atau Katolik, berpengalaman mengajar, menguasai bahasa Inggris minimal pasif, usia maksimal 35 tahun, dan mengasihi serta mencintai anak-anak CV dan lamaran dapat dikirim ke sdtkgenubjm.com atau langsung diantar ke kantor sekolah Generasi Unggul Banjarmasin pada hari dan jam kerja Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya sendiri di nomor 0815-5892-1043 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton! 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 Wakti sebab ia sanggup Sekarang nyanyikan kebesarannya Ia kuat dan penuh kuasa Tersoran-soran karena kasihnya Ia datang melawan kita Nyanyi baginya Mari penuh dengan sukacita Katakan agaklah suaramu Takkan agaklah suaramu Uji dan seru Kenapa Yesus tanggalkan bebanmu Tak perlu Tak perlu mempati Sebab ia sanggup Dengan kakimu Mari menari Menarilah dan bertepuk tangan Bersuka citalah Tak perlu Tak perlu mempati Sebab ia sanggup Sekarang nyanyikan kebesarannya Ia kuat dan penuh kuasa Tersoran-soran karena kasihnya Dia datang melawan kita Nyanyi baginya Sekarang nyanyikan kebesarannya Ia kuat dan penuh kuasa Tersoran-soran karena kasihnya Tidak datang melawan kita Nyanyi bagi dia Sekarang nyanyikan kebesarannya Jangan perlu kuasa Sorak-sorak karena kasihnya Tidak datang melawan kita Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Tanganku angkat padamu Menyukuri rahmat yang kau milik Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru siap hari Oh tanganku Tanganku ku angkat padamu Yes Lord Menyukuri rahmat yang kau milik Kakiku melompat bagimu Tidak datang padamu baru siap hari Bersyukurlah 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 kepada Tuhan Sebab ia baik Sebab ia baik Bawasannya Bersyukurlah 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 Sebab ia baik Bersyukurlah 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 Namamu Indah Yesus Kucinta kau selalu Kutinggikan Kuagunkan Selamanya Yesus Yesus Kau sungguh Baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Mari naikkan pujian ini kata Yesus kau sungguh Yesus Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus 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 Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Ku yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Semua pujian Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Kau yang layak Terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Terima Semua pujian Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagimu Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Kami menyembahmu Tuhan Tuhan Kami sembahmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Jesus, Yesus dimuliatan, Yesus dimuliatan, Yesus dimuliatan, Haleluya, Haleluya, Terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, Oh, Sena, Oh, Sena, Oh, Sena, Oh, Sena, To the King, Sing Hosea, Oh, Sena, Oh, Sena, Oh, Sena, Oh, Sena, To the King, Ku agungkan, Yesus Raja, Dia berkuasa, Dan layak disemah, Ku agungkan, Oh, Ku agungkan, Yesus Raja, Yesus Raja, Oh, Dia berkuasa, Oh, Dia berkuasa, Dan layaknya, Layaknya, Sembah, Ku nyangis, Oh, Sena, Bagai rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuatukan Kau layaknya sembahku jadi Hosana Hosana bagai rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuagungkan Kau layaknya sembah Kau layaknya sembah Kau layaknya sembah Kau layaknya sembah Assalamualaikum warga kerajaan Saya lanjutkan seri pengajaran tentang Apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk Dia berkata Tuhan Bukankah engkau Allah yang kekal Engkau itu Yahweh Engkau Tuhan yang terlalu suci Mengapa engkau izinkan bangsa Babylon Merampok kami Ini sebuah tunubuatan Sebab pada waktu itu Dia pada zaman Raja Yoyakim Jadi belum mengalami itu Tetapi di depan Tapi yang luar biasa Di dalam Fatsal yang kedua Ketika dia berkata Tuhan aku akan berdiri Di menara Menantikan jawabannya Dan Allah yang hidup itu menjawab Dia berkata Tuliskan apa yang lihatan itu Supaya yang membawa berita Berlari Dan itu yang saya lakukan Sebagai pemimpin Itu menyampaikan tentang Apa yang Tuhan akan kerjakan di depan Di dalam Fatsal yang ke-2 dikatakan Sebab bumi akan penuh Bukan dengan korupsi Dengan kejahatan Kenajisan Tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan Seperti air menutup lautan Apa itu air menutup lautan? Tsunami Orang serakarang sudah mengerti Kalau sampai laut itu surut mendadak Mereka semua lari Dan mungkin saat ini Sepertinya kita ngalami setback Jangan tak khawatir saudara Sebab Tuhan itu sanggup Menjaga kita tetap tegak berdiri Bukan? Dan karena itu Para pembawa berita The messenger Harold itu dalam bahasa Inggrisnya ya Pembawa berita dari Raja Itu berlari Mungkin saat-saat ini Hanya membuat kita Mengerti urgency Kita harus mengerti urgency Bahwa kedatangan Tuhan Sudah sangat dekat Ini saat-saat dimana Orang tidak lagi melihat Apa yang terjadi pada bangsa-bangsa Kita akan komplain Kita akan stress Tapi kalau kita lihat ke atas Orang yang menantikan Tuhan Akan hidup benar Hidup suci Dan menuntut hidup benar Perhatikan Seluruh bumi Bukan di daerah yang disebut Kristen Seluruh bumi Akan penuh Pengetahuan tentang kemuliaan Allah Melalui internet Tidak ada yang bisa ditutupi Segala yang ditutupi Akan terbuka Semua Apa yang kamu bisikkan Dalam kamar Akan diteriakan Dari atap rumah Dan setiap atap rumah Diteriakan Bahwa di bawah kolong langit Ini tidak ada nama lain Yang olehnya manusia Berolah selamat Kecuali dalam satu Dan satu-satunya The Lord Jesus Christ Kalian saudara Kalau kita membaca dalam Fatsal ketiga dari Habakkuk Maka disitu Dia mengajukan satu doa Tuhan Hidupkan itu Di lintasan tahun Revive us Hidupkan kami Dan disitu Dalam bahasa asli Artinya Keep us alive Ada banyak berita tentang Oh gereja akan hancur Tutup Tidak mungkin Karena Tuhan semua janji Bahkan pintu gerbang alamau Tidak akan mengalahkan Eklesia Tuhan Yes agama mungkin runtuh Tapi eklesia Tuhan Akan tetap jaya Karena itu janji Tuhan Karena itu Sekali lagi You can choose Complainer atau Praiser Warrior Atau warrior Dan saya berdoa Anda menjadi warrior Sebab perkataan kuat disana adalah Bukan strong Tapi khayil Khayil disitu Artinya Luar biasa Seperti tentara yang penuh Dengan kekuatan Dan tentara Tuhan Hari-hari ini Banyak yang khutbah soal Seluruh perlengkapan senjata Allah Rupanya dulu dianggap enteng Mereka tidak lihat threat Tidak lihat ancaman Tetapi jangan takut Bangkit umat Tuhan God bless you Amen Puji Tuhan Sebelum kita dengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dulu Bapak di sorga Kami mau mendengarkan firmanmu Urapi firmanmu Urapi hambamu Tuhan Dan biarlah puji-pujian Penyembahan yang kami sudah naikkan Yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan Menjadikan dupa yang harum Dan menyukakan hati Tuhan Dan kami percaya pada waktu Tuhan disenangkan Melalui pujian dan penyembahan Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Dan firman yang kami dengar Sebentar Akan memberkati setiap kami Bahkan tertanam di dalam setiap Loh hati kami masing-masing Membuat kami bertumbuh Di dalam firmanmu Dan namamu dipermuliakan Bapak terima kasih Kami sambut firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Nah Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Selama tiga minggu Berturut-turut Yaitu Di minggu pertama Saya berbicara bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita Hak istimewa Ya minggu kedua juga Dimana saya juga berbicara Tentang hak istimewa ini Yaitu Kalau di minggu pertama Hak istimewa Tuhan sudah berikan kepada kita Ada jaminan Ada kepastian Bahwa setiap orang percaya Pasti Pasti Dengarkan baik-baik Pasti Kalau mati Pasti masuk sorga Ya dengarkan baik-baik Karena kita diberikan hak privilege ini Firman Tuhan katakan Bahwa Kewargaan kita Dari sorga Kesana juga kita akan kembali Nah Yesus juga berkata Bahwa jalan untuk sampai kepada Bapak Hanya melalui dia Tidak ada jalan yang lain Yang minggu kedua Maka untuk Untuk kita sampai ke sorga Yaitu dimana Ada jaminan Ada kepastian Untuk kita sampai ke sorga Tetapi Bagian kita Urusan kita Adalah Mengikuti Aturan Mengikuti Petunjuk-petunjuk Yang disediakan Yang disiapkan Untuk saudara dan saya Supaya Satu kali kelak Kita sampai Di Sorga Jadi Jaminan Jaminan Untuk sampai ke sorga Bapak sudah siapkan Melalui firman Yang hidup Tidak ada jalan lain Melalui firman Yang hidup Yaitu Yesus Kristus Tuhan Sekarang bagian Saudara dan saya Adalah Yang kedua Kemarin itu Yaitu tinggal Kita yang menentukan Apakah Kita akan Tiba Di negeri Yang sudah Tuhan sediakan Untuk saudara dan saya Atau tidak Itu saudara dan saya Yang menentukannya Bukan lagi Bapak Bukan lagi Tuhan Yesus Yang menentukan Untuk saudara dan saya Tiba di sorga Kita yang menentukannya Jalan sudah tersedia Hak istimewa sudah diberikan Nah kita yang menentukan Nah yang ketiga Minggu ketiga Kemarin saya berbicara Supaya Semakin kita bergairah Mengiring Tuhan Semakin kita Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Semakin kita Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Maka kita pengen tahu Negara Atau kerajaan Yang sudah memberi kita Hak istimewa itu Keuntungannya apa Ada apa yang kita Dapatkan disana Seperti apa Kerajaan tersebut Atau negara Yang sudah memberikan kita Hak istimewa Kita sudah pelajari Yaitu Kriteria Orang-orang yang Tiba di sorga Seperti apa Kemudian orang-orang Yang masuk Dalam kerajaan Sorga Yang Tuhan Yesus punya Yang Tuhan Yesus Ada disana Bersama dengan Orang-orang kudusnya Adalah Bahwa setiap orang Percaya Tidak lagi Kawin Mengawinkan Tetapi Seperti Malaikat Dan kemudian Kerjaannya Orang Kerjaannya Orang yang Berada di dalam Kerajaan Allah Alkitab mencatat Siang dan malam Mereka memuji Dan menyembah Tuhan Itu yang pasti Itu yang pasti Yang tertulis Di dalam Alkitab Yaitu keadaan Orang disana Jadi Nanti Saya akan Ulangi lagi Nanti di Hari ini Supaya Semakin kita Mantap Di dalam Pengiring Tuhan Nah seperti apa Kerajaan itu Ternyata Kotanya dari Mas Bukan bagaikan Mas Murni Bukan dari Mas Jalannya Dari Mas Murni Wow Luar biasa Ternyata Kerajaan Kerajaan Yang memberikan Hak istimewa Kepada saudara dan saya Itu tempatnya Luar biasa Dikatakan disana Tidak ada lagi Penderitaan Tidak ada lagi Perkabungan Tidak ada lagi Air mata Luar biasa Nah harusnya Saudara dan saya Mempunyai Satu kerinduan Fokus Untuk tiba disana Ya disana Tidak ada lagi Malam Karena apa Yang ada Hanya siang Karena Tuhan Yesus sendiri Firman itu sendiri Adalah terangnya itu Jadi tempat itu Sungguh-sungguh Luar biasa Oleh sebab itu Kita sebagai orang Percaya Sekali lagi saya katakan Saya tidak berbicara Untuk orang Kristen Tetapi Untuk orang Percaya Untuk orang Percaya Ada jaminan Ada kepastian Bukan karena Sombong Bukan karena Terkebur Tapi firman Allah Firman Tuhan Yang mencipta Dari tidak ada Menjadi ada Firman yang tinggal Di dalam tubuh Manusia Yang namanya Yesus itu Dia berbicara Dan menyampaikan Jaminan ini Rugi saudara dan saya Kalau kita tidak pegang Kalau tidak Kita sungguh-sungguh Memiliki Satu pengharapan Yang luar biasa Sama seperti sekarang Kalau Kalau kita diberi hak istimewa Untuk tiba di satu negeri Di satu Kerajaan Yang kita tahu Luar biasa Yang kita tahu Ada keamanan Di sana Yang kita tahu Hasilnya luar biasa Rugi kalau kita Tidak bermimpi Untuk sampai ke sana Sorga Itu jauh Tidak ada Duanya Tidak ada gambaran Yang ada di dunia ini Yang sorga itu Luar biasa Nah kalau saudara Tidak memimpikannya Untuk tiba di sana Anda rugi Karena hidup ini Hanya sementara Nah Itu yang kedua Yang ketiga Jadi tentang sorga Minggu kemarin Saya sudah sampaikan Nah Sekarang Siapkah Saudara Untuk Pergi ke sana Nah itu sebabnya Kalau Kalau Anda tidak Mempersiapkan diri Sungguh-sungguh Dan Anda Tidak berjaga-jaga Kalau Tuhan datang Sulit Untuk bisa Bermimpi sampai Di sana Dengarkan Kekasih Tuhan Hari ini Adalah Hari-hari ini Seringkali kita Mendengar Berita-berita Yang mengagetkan Kaget Sungguh-sungguh Kaget Hah? Si A Sudah meninggal Hah? Kapan meninggalnya? Hah? Dan itu Sudah terjadi Hari-hari ini Kita tidak tahu Makanya Saya seringkali Kutip Seperti Daud Berkata Daud berkata Jarak antara Aku dengan Maut Hanya Satu langkah Nah kalau kita Tidak mempersiapkan Dari sekarang Untuk Sampai Ke negeri Yang sudah Menjamin kita Maka Rugi sekali Saudara Oleh sebab itu Saya mau Bacakan di dalam Ibrani Fansal 9 Ad 27 Dan Ad 28 Ibrani Fansal 9 Ad 27 Dan 28 Dan sama Seperti manusia Ditetapkan Untuk mati Hanya satu Kali saja Dan Sesudah itu Dihakimi Demikian pula Kristus Hanya satu Kali saja Mengorbankan Dirinya Untuk Menanggung Dosa Banyak orang Sesudah itu Ia Akan Menyatakan Dirinya Sekali lagi Tanpa Menanggung Dosa Untuk Menganugerahkan Keselamatan Kepada mereka Yang Menantikan Dia Jadi Bapak Ibu Saudara Sekalian yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Manusia Ditetapkan Mati Satu Kali Dari hidup Hidup yang Singkat Ini Kita harus Dalam Arti kata Kita ini Sedang menuju Kepada Kematian Kita ini Sedang Antri Tiba Di satu Titik Yang namanya Kematian Pasti Walaupun Alkitab Mencatat Mematok Umur Saudara Dan saya Hanya 70 Tahun Bisa Lebih Sampai 80 Tahun Kebanggaannya Adalah Penderitaan Dan Sakit Penyakit Itu Kebanggaannya Nah Tetapi Saudara yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau Dipatok 70 Tahun Berarti Di bawah 70 Tahun Itu juga Bisa Mati Saudara yang dikasih Tuhan Jangan pernah Berpikir Wah Kalau 70 Tahun Berarti Masih ada Kesempatan Lagi Tidak Saudara Sekarang Kita juga Terkaget Kadang Umur Di bawah 40 Ada yang Mati 40 Ke atas 50 Sekarang Ini Tidak Tidak Pandang Umur Berapa Saudara Tidak Pandang Yang dikasih Tuhan Apalagi Kalau Orang Itu Hidupnya Tidak Tertip Seperti Ayat Ini Saudara Masmur 89 Ayat 47 Masmur 89 Ayat 47 Dan 48 Ingatlah Apa Umur Hidup Itu Betapa Sia-sia Kau Ciptakan Semua Anak Manusia Siapakah Orang Yang Hidup Dan Yang Tidak Mengalami Kematian Yang Dapat Meluputkan Nyawanya Dari Kuasa Dunia Orang Mati Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Ayat 49 Dikatakan Siapakah Orang Yang Hidup Dan Yang Tidak Mengalami Kematian Berarti Saudara Dan Saya Kita Akan Mati Kita Tidak Bisa Meluputkan Nyawa Kita Dari Dunia Orang Mati Kalau Beberapa Hari Yang Lalu Beberapa Waktu Yang Lalu Saudara Saudara Yang Lain Ya Entah Itu Saudara Saudara Seiman Atau Dari Kepercayaan Yang Lain Yang Kemudian Sudah Meninggalkan Boarding Ya Boarding Seperti Itu Saya Umpam Makan Urutan Yang Pertama Sudah Selesai Dapat Boarding Pas Kemudian Urutan Berikutnya Urutan Berikutnya Sampai Ke Urutan Kita Dan Boarding Pas Sudah Dapat Tinggal Panggilan Untuk Boarding Nah Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Cepat Atau Lambat Saudara Dan Saya Akan Meninggalkan Dunia Ini Tetapi Saudara Yang Kasi Pastikan Sekalipun Kita Meninggalkan Dunia Ini Pastikan Sorga Itu Menjadi Bagian Kita Terakhir Itu Harapan Kita Sudaraku Itu Harapan Kita Karena Saya Seringkali Katakan Hanya Dua Tempat Yang Menanti Neraka Dan Sorga Tidak Ada Tempat Yang Lain Hitam Atau Putih Tidak Ada Abu Alkitab Mencatat Demikian Sudaraku Alkitab Mencatat Seperti Itu Hanya Dua Jalan Yang Sempit Jalan Yang Lebar Kehidupan Kebinasaan Hanya Itu Sudaraku Yang Tersedia Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Sudara Sekali Dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagi Orang Yang Percaya Kematian Itu Hanya Pindah Tempat Seperti Contoh Misalnya Dari Jakarta Atau Surabaya Kalau Mau Ke Kuala Kurun Sudaraku Itu Tidak Bisa Dengan Pesawat Boeing Dia Harus Mendarat Dulu Harus Mendarat Dulu Di Pelang Karaya Dari Pelang Karaya Baru Naik Pesawat Kecil Kalau Mau Naik Pesawat Baru Naik Pesawat Kecil Sehingga Pindah Pesawat Ganti Pesawat Baru Bisa Tiba Di Kuala Kurun Itu Sebagai Contoh Seperti Itu Demikian Juga Alkitab Mencatat Tubuh Yang Berdosa Ini Tidak Bisa Masuk Surga Tubuh Yang Berdosa Ini Harus Ditanggalkan Harus Ditanggalkan Diganti Dengan Tubuh Yang Baru Tubuh Kemuliaan Tubuh Seperti Tubuh Tuhan Yesus Yang Tidak Pernah Terhambat Oleh Ruang Atau Yang Tidak Pernah Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Nah Oleh Sebab Itu Dalam Menghadapi Masa-masa Yang Seperti Sekarang Ini Saudara Harusnya Kita Benar-benar Mempersiapkan Diri Kita Harus Mempersiapkan Diri Karena Kita Tidak Tahu Kapan Giliran Kita Tapi Setiap Kita Sedang Antri Sedang Antri Dan Sekali lagi Saya Katakan Saudara Dan Saya Yang Menentukan Untuk Kita Tiba Di Sorga Jalan Sudah Tersedia Hak Istimewa Sudah Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Pilihan Ada Di Tangan Anda Ada Di Tangan Saya Jangan Salah Memilih Saudara Yang dikasih Tuhan Jangan Keliru Memilih Jangan Salah Menetapkan Langkah Langkah Yang pertama Sudah Benar Anda Percaya Kepada Yesus Langkah Yang Terakhir Pertahankan Pertahankan Sampai Nafas Terakhir Karena Itu Saudara Yang dikasih Tuhan Jangan Sampai Mau Cepat Berpikir Mau Cepat Mau Kesorga Tidak Mau Masuk Dalam Penderitaan Karena Memang Sekarang Masa-masa Yang Sulit Sekarang Sekarang Kalau Terjadi Hal-hal Seperti Ini Alkitab Katakan Ini Baru Permulaan Penderitaan Menjelang Zaman Yang Baru Permulaan Penderitaan Saudara Yang dikasih Tuhan Ini Baru Permulaan Penderitaan Oleh Sebab Itu Kalau Kita Keluar Daripada Kebenaran Saudara Pasti Tidak Kuat Kalau Kita Tidak Berserah Kepada Tuhan Pasti Anda Tidak Kuat Tetap Berserah Kepada Tuhan Berserah Bukan Pasrah Berserah Artinya Kita Mempercayakan Seluruh Hidup Kita Kepada Tuhan Dengar Baik-baik Jangan Pernah Mengambil Jalan Pintas Begitu Anda Merasa Seperti Tuhan Tidak Mau Tolong Anda Ambil Jalan Pintas Kemudian Bunuh Diri Saya Mau Kasih Tahu Bunuh Diri Langsung Masuk Meraka Karena Alkitab Mencatat Alkitab Mencatat Firman Tuhan Berkata Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Baik Allah Dan Roh Allah Diam Di Dalam Dirimu Barang Siapa Membinasakan Baik Allah Ia Dibinasakan Oleh Allah Jangan Kita Lari Dari Kenyataan Dengar Tuhan Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Kita Percayalah Dia Tidak Pernah Membiarkan Kita Sampai Tergeletak Nah Tetapi Pada Waktu Melarikan Diri Dari Kenyataan Kemudian Saudara Berpikir Bahwa Tuhan Tidak Pernah Tolong Dan Saudara Mengambil Jalan Pintas Dengan Mencoba Bunuh Diri Saya Mau Kasih Tau Tidak Ada Jaminan Keselamatan Bahkan Itu Jalan Tolong Masuk Meraka Tetap Bertahan Tetap Setia Dekatkan Diri Dengan Tuhan Berserah Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Berserah Sungguh Sungguh Menyerah Sungguh Tuhan Akan Turun Tangan Libatkan Tuhan Di dalam Segala Perkara Jangan Coba Ambil Jalan Pintas Karena Itu Saudara Dikasih Tuhan Kalau Kita Ambil Jalan Pintas Mengelakukan Segala Sesuatu Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Kita Akan Kecewa Satu Kali Tetap Andalkan Tuhan Dalam Hidup Ini Nah Tetapi Kalau Sudah Waktunya Tuhan Kita Harus Pulang Dan Rumah Kita Sudah Tersedia Di Sorga Alkitab Mencatat Alkitab Mencatat Bahwa Kalau Rumah Itu Sudah Atau Tempat Tinggal Kita Sudah Tersedia Ia Akan Datang Kepada Kita Ia Akan Menjemput Kita Sehingga Dimana Dia Ada Kita Kita Juga Ada Di Sana Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Katakan Ada Orang Yang Mati Konyol Mati Konyol Itu Pemerintah Sudah Anjurkan Luar Kalau Tidak Penting Sering Cuci Tangan Atau Pakai Masker Nah Tapi Orang Yang Bebal Dia Pikir Biasa Dia Pergi Sana Kemari Tidak Mengikuti Anjuran Pemerintah Nah Tertular COVID-19 Kemudian Mati Saya Mati Konyol Tetapi Orang Yang Sudah Berjaga Hidup Bersih Jaga Jarak Dan Sebagai Toh Masih Tertular Itu Namanya Nasib Itu Saya Pikir Sudah Itu Takdir Mungkin Dan Yang Paling Indah Adalah Mati Kalau Itu Sudah Saatnya Tuhan Karena Rumah Kita Sudah Selesai Di Sorga Waktu Kita Sudah Habis Tugas Kita Di Dunia Sudah Selesai Itu Jauh Lebih Baik Itu Sebenarnya Pilih Yang Ketiga Nantikan Sampai Waktu Kita Selesai Jadi Tetap Jaga Jarak Ikuti Anjuran Pemerintah Bersih Kemudian Dekatkan Kita Ditingkatkan Ini Ini Penting Pokoknya Jangan Tinggalkan Tuhan Jangan Panik Menghadapi Segala Sesuatu Jangan Takut Jangan Khawatir Percayalah Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Kita Berserah Kepada Tuhan Bukan Pasrah Berserah Kepada Tuhan Mempercayakan Seluruh Persoalan Kita Seluruh Masalah Kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Tidak Pernah Berkata Gumulilah Masalamu Tuhan Tidak Pernah Berkata Pikulah Masalamu Dia Berkata Mari Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Jadi Tetap Pertahankan Iman Saudara Jangan Keluar Daripada Kebenaran Firman Tuhan Tetap Iring Tuhan Tetap Layani Tuhan Nah Saudara Dari Masmur 116 Ad 15 Yang Berbunyi Berharga Di Mata Tuhan Kematian Semua Orang Yang Dikasihinya Jadi Kalau Sudah Waktu Kita Memang Sudah Waktunya Pulang Ya Pulang Tetapi Justru Bukan Satu Malapetaka Tapi Memang Berharga Di Mata Tuhan Dunia Ini Bukan Tempat Kita Makanya Ayo Kita Mulai Fokus Kepada Satu Kerajaan Yang Dipersiapkan Oleh Bapak Di Sorga Dia Sudah Berikan Kepada Kita Hak Istimewa Ini loh Fokus Fokus Sedara Yang Dikasih Tuhan Betapa Sukacitanya Pada Waktu Nanti Kita Ketemu Dengan Dia Muka Dengan Muka Dunia Ini Sebentar Akan Dibinasakan Oleh Allah Akan Dihancurkan Firman Tuhan Berkata Dunia Berserta Seluruh Isinya Akan Lenyap Tapi Firman Tuhan Tinggal Tetap Nah Oleh Oleh Sebab Itu Ayo Sekarang Kita Mulai Melepaskan Segala Sesuatu Yang Kita Cintai Atas Dunia Ini Segala Sesuatu Yang Kita Sayangi Lebih Daripada Tuhan Mulai Lepaskan Pelan-pelan Karena Kita Tidak Tahu Berapa Lama Lagi Hidup Di Dunia Ini Tapi Firman Tuhan Berkata Di dalam Filipi Pasal Yang Pertama Ayat 21 Sampai Dengan Ayat Yang 26 Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Tetapi Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Jadi Mana Yang Harus Kupilih Aku Tidak Tahu Aku Didesak Dari Dua Pihak Aku Ingin Pergi Dan Diam Bersama Sama Dengan Kristus Itu Memang Jauh Lebih Baik Tetapi Lebih Perlu Untuk Tinggal Di Dunia Ini Karena Kamu Dan Dalam Keyakinan Ini Tahulah Aku Aku Akan Tinggal Dan Akan Bersama Sama Lagi Dengan Kamu Sekalian Supaya Kamu Makin Maju Dan Bersuka Cita Dalam Iman Sehingga Kemegahanmu Dalam Kristus Yesus Makin Bertambah Karena Aku Apabila Aku Kembali Kepada Kamu Saudara Paulus Katakan Hidup Ini Hanya Sementara Hidup Ini Kristus Mati Adalah Keuntungan Jadi Kalau Kita Masih Hidup Masih Bernafas Masih Sehat Rugi Kalau Kita Tidak Lakukan Sesuatu Mempersiapkan Diri Ini Sebaik Baiknya Untuk Menyongsong Yesus Yang Sebentar Akan Datang Untuk Tiba Di Dalam Kerajaannya Yang Tidak Tergoncangkan Persiapkan Diri Baik Baik Nah Selagi Hidup Ini Kita Manfaatkan Kita Gunakan Semaksimal Mungkin Untuk Menghasilkan Buah 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 Roh Kudus Buah Buah Pelayanan Buah Buah Pertabatan Berhasilkan Buah Buah Ini Karena Saya Sering Kalikan Buah Buah Ini Dalam Injil Yohanes Akan Kita Bawa Sampai Ke Hidup Yang Kekal Buah 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 Ini Makanya Saudara Dikasih Tuhan Patrun Contoh Seperti Apakah Orang Orang Kerajaan Ya Tentu Nanti Kita Akan Lihat Disana Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Saudara Sekali Dikasih Oleh Tuhan Yesus Perhatikan Ini Baik Baik Kita Harus Bermimpi Bahwa Setelah Tugas Kita Di dunia Ini Selesai Kita Akan Bersama Sama Dengan Bapak Di Sorga Diam Bersama Sama Dengan Dia Itu Adalah Mimpi Kita Itu Adalah Harapan Kita Saudara Aku Itu Adalah Harapan Kita Tidak Kebetulan Terjadi Lockdown Seperti Ini Tidak Kebetulan Kita Lebih Banyak Di rumah Disana Kita Urusan Kita Peribadi Dengan Tuhan Ini Penting Sekali Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Di dalam 2 Timotius 1 Sal 3 Ayat 12 Dan Ayatnya Yang 13 Memang Setiap Orang Yang Mau Hidup Beribadah Di Dalam Kristus Yesus Akan Menderita Anni Sedangkan Orang Jahat Dan Penipu Akan Bertambah Jahat Mereka Akan Menyesatkan Dan Disesatkan Makanya Sotara Jangan Sampai Kita Bagaimana Supaya Kita Tidak Disesatkan Yaitu Kalau Kita Sering Bersekutu Dengan Firman Tuhan Pada Waktu Kesendirian Sotara Kontak Teman Teman Sotara Sotara Kontak Orang Orang Yang Bisa Membangkitkan Iman Sotara Sotara Sekarang Ini Banyak Program Lewat Whatsapp Sotara Bisa Membuat Satu Fellowship Dengan 8 Orang Mau Lebih Lagi Lewat Google Google Dua Sotara Pakai Zoom Aplikasi Zoom Misalnya Seperti Banyak Cara Sotara Yang penting Anda Jangan Menyendiri Jangan Menyendiri Karena Begitu Menyendiri Iblis Seringkali Memasukkan Kata-kata Kata-kata Atau Tawaran-tawaran Yang Justru Menyesatkan Sekarang Ini Berhamburan Sotara Di media Sosial Pemahaman Bahkan Kadang-kadang Orang Yang Mengingin Membawa Berdebat Dan Sebagai Jangan Jangan Alkitab Mencatat Jangan Berdebat Dalam Terjemahan Yang Lain Jangan Berdebat Tentang Silsila Dan Sebagainya Pokoknya Sudah Pertahankan Iman Saudara Percaya Aja Kepada Yesus Kristus Tuhan Biar Orang Tidak Percaya Karena Tuhan Yesus Tidak Perlu Mengakui Tidak Perlu Mengakui Dari Mulut Manusia Bahwa Dia Adalah Tuhan Percaya Tidak Percaya Dia Tetap Tuhan Nah Oleh sebab Itu Bagi Saudara Dan Saya Yang Ketiga Belas Dikatakan Dari Dua Timotis Tadi Sedangkan Orang Jahat Dan Penipu Akan Bertambah Jahat Mereka Menyesatkan Dan Disesatkan Makanya Saudara Aku Pertahankan Iman Percaya Kita Sekali Tuhan Yesus Tetap Tuhan Yesus Kita Lihat Saudara Aku Saya Ulangi Lagi Beberapa Minggu Yang Kemarin Seperti Apakah Dengan Kata Lain Kriteria Seperti Apakah Orang Orang Yang Ada Di Sorga Kita Lihat Saudara Aku Di dalam Wahyu Pasal 21 Wahyu 21 Ayatnya Yang Kedelapan Yang Berbunyi Begini Tetapi Orang Orang Penangkut Ini bukan Orang Yang Ada Di Sorga Jadi Yang Di Sorga Itu Tidak Seperti Ini Orang Orang Yang Berada Di Dalam Neraka Di Dalam Kematian Yang Kedua Minggu Yang Lalu Kalau Tidak Salah Saya Katakan Usahakan Jangan Sampai Kita Masuk Kepada Kematian Yang Kedua Cukup Kematian Yang Pertama Kalau Tuhan Kehendaki Kematian Yang Pertama Yang Adalah Di Mana Roh Jiwa Ini Berpisah Dengan Tubuh Itu Kematian Yang Kematian Yang Kedua Orang Yang Tidak Bertaubat Orang Yang Menolak Yesus Kristus Tuhan Dia Akan Masuk Kepada Kematian Yang Kedua Dimana Roh Dan Jiwa Itu Akan Dibuang Kedalam Api Neraka Itu Alkitab Katakan Nah Oleh Sebab Itu Sudara Yang Dikasih Tuhan Tetap Pertahankan Iman Percaya Kita Kita Lihat Sudaraku Apa Yang Ada Di Neraka Ayat Yang Kedelapan Tetapi Orang Orang Penakut Orang Orang Yang Tidak Percaya Orang Orang Keji Orang Orang Pembunuh Orang Orang Sundal Tukang Tukang Sihir Penyembah Penyembah Berhala Dan Semua Pendusta Mereka Mendapat Bagian Mereka Di Dalam Lautan Yang Menyala Nyalah Oleh Api Dan Belerang Inilah Kematian Yang Kedua Jadi Ini Tidak Ada Di Sorga Sudaraku Jadi Orang Orang Yang Seperti Ini Tempatnya Adalah Di Neraka Dimanakah Di Neraka Di Bawah Bumi Yang Paling Bawah Baru Baru Saudara Di media Sosial Kaget Juga Kalau Kita Membaca Di sana Kita Menemukan Suara Jeritan Dari Api Neraka Suara Jeritan Dari Api Neraka Dan Di 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 Perdengarkan Bagaimana Orang Merintih Bagaimana Orang Kesakitan Seperti Seperti Itu Dan Itu Diselidiki Bahkan Ada Ada Apa Namanya Pemimpin Pemimpin Aga Yang Menyelidiki Bahwa Itu Memang Jeritan Dari Neraka Jeritan Kengerian Katanya Dari Neraka Dari Bawah Bumi Tapi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Tuhan Tidak Masuk Ke Bawah Bumi Tapi Akan Diangkat Bersama Sama Dengan Dia Saya Baca Dalam Terjemahan Yang Lain Yang Lain Di Wahyu 21 Yang Berbunyi Demikian Tetapi Orang Pengecut Pengkhianat Orang Bejat Pembunuh Orang Cabul Orang Yang Memakai Ilmu Ilmu Gaib Penyembah Berhala Dan Semua Pembohong Akan Dibuang Kedalam Lautan Api Dan Belerang Yang Bernyala Nyala Yaitu Kematian Tahap Kedua Saudara Yang dikasih Tuhan Ayat Ini Tegas Sekali Jadi Kalau Kita Ingin Masuk Sorga Tinggalkan Perbuatan Perbuatan Pengecut Pengecut Artinya Tidak Mau bersaksi Tentang Yesus Pengecut Artinya Di dalam Terjemahan Yang ada Di dalam Alkitab Penakut Tidak Mau Bercerita Tentang Kebenaran Kemudian Pengkhianat Bejat Masih Hidup Di dalam Dosa Pakaiannya Jubahnya Jubah Kehidupannya Tidak Mau Dicuci Dengan Darah Anak Domba Allah Pembunuh Pembunuh Disini Bukan Hanya Membinasakan Membinasakan Orang lain Dengan senjata Tajam Atau Dengan Senampang Saudaraku Tapi Alkitab Mencatat Membenci Saudaramu Alkitab Katakan Kamu Adalah Pembunuh Membenci Aja Apalagi Membunuh Nah Pembunuh Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Sorga Orang Cabul Orang Yang memakai Ilmu-ilmu Gaib Ayo Kalau sudah Kristen Katanya Kalau sudah Percaya Yesus Tinggalkan Ilmu-ilmu Gaib Tinggalkan Roh-roh Yang lain Hanya Yesus Percaya Aja Kepada Yesus Ya Kasih Tuhan Yesus Dengan Sungguh-sungguh Jangan Lagi Percaya Tuhan Yesus Tetapi Juga Masih Percaya Ilah-ilah Lain Yang Padahal Keikatnya Bukan Allah Tinggalkan Hal-hal Seperti Itu Supaya Pada Waktu Saat Kita Tiba Kita Kedapatan Tidak Bercacat Jelah Di Hadapan Tuhan Penyembah Berhala Semua Pembohong Jangan Lagi Bersuka Berdusta Jangan Lagi Suka Berbohong Akan Dibuang Kedalam Lautan Api Dan Ini Apinya Tidak Pernah Terpadamkan Itu Di neraka Berarti Di sorga Tidak Ada Yang Seperti Ini Karena Sorga Berarti Kebalikan Daripada Hal-hal Yang Ada Di neraka Beberapa Waktu Lalu Karena Nanti Kalau Saudara Baca Di Ayat Sesudah Ini Saya Sudah Singgung Minggu Kemarin Dimana Jalannya Nanti Dari Sorga Tembok 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 Dari Emas Jalannya Dari Emas Murni Wow Luar Biasa Nanti Kalau Saudara Baca Lagi Ayat Sesudah Ini Ayat Sembilan Sepuluh Dan Seterusnya Baca Sampai Ece Lanjutnya Saudara Lihat Wow Gambaran Sorga Itu Luar Biasa Nah Kemudian Sebagai Ayat Yang Apa Yang Terjadi Nanti Apakah Pada Waktu Kita Ngomati Nanti Menderita Itu Urusannya Tuhan Tapi Satu Kali Sandu Sundar Singh Seorang Yang Yang Seringkali Dibawa Tuhan Ke Alam Roh Dia Sering Tunjukkan Tentang Sorga Ditunjukkan Tentang Neraka Sandu Sundar Singh Dia Lihat Bagaimana Neraka Bagaimana Sorga Beberapa Kali Tuhan Bawa Kesana Satu Kali Dia Berkata Sama Tuhan Begini Tuhan Aku Ini Sudah Sering Kau Bawa Ke Sorga Aku Juga Ditunjukkan Neraka Aku Sudah Sering Dibawa Ke Alam Roh Tapi Yang Aku Belum Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Orang Yang Mau Mati Apa Yang Terjadi Nah Ini Dia Bilangkan Tidak Ada Yang Tahu Tapi Sorga Dia Lihat Keindahannya Neraka Dia Lihat Kengurian Dia Lihat Penderitaan Tapi Terlambat Karena Neraka Itu Tidak Ada Kesempatan Untuk Bertobat Kemudian Oleh Kemurahan Tuhan Oleh Kemurahan Tuhan Sandhu Sundar Sing Dilihatkan Kepada Orang Orang Yang Akan Meninggal Bagus Sekali Kesaksianya Satu Satu Kali Ada Seorang Laki Laki Seorang Bapak Seorang Bapak Yang Umurnya Mungkin Kurang Lebih 60 70 Tahunan Pada Waktu Itu Dia Sedang Di Rumah Sakit Sedang Di Rumah Sakit Dia Sedang Dalam Kadang Sakit Nah Kemudian Saudaraku Keluarganya Sudah Kumpul Mengelilingi Ranjang Di Rumah Sakit Itu Kemudian Pada Waktu Itu Si Bapak Berkata Aku Akan Tinggalkan Kalian Aku Akan Tinggalkan Kalian Dan Aku Akan Selama Lamanya Bersama Dengan Yesus Kemudian Keluarganya Berkata Sudahlah Jangan Bicarain Macam Percayalah Mujisat Itu Ada Percayalah Mujisat Itu Nyata Percayalah Tuhan Pasti Sembuhkan Si Bapak Ini Berkata Tidak Aku Lihat Tuhan Yesus Tersenyum Dengan Kedua Tangan Terulur Seperti Ini Dengan Tersenyum Dan Ayo Pulang Dan Kemudian Dia Sebutkan Teman Temannya Waktu Dia Masih Muda Di Gereja Karena Waktu Itu Di Gereja Yang Itu Waktu Sama Paduan Suara Itu Waktu Sama Kitab Kor Dan Sebagainya Dia Katakan Mereka Sedang Menunggu Bapak Ini Berkata Sudahlah Kalian Jangan Bersedih Kalian Jangan Berduka Sebentar Lagi Aku Pulang Keluarganya Tidak Bisa Terima Dan Berkata Sudah Jangan Ngomong Yang Macam Macam Sudahlah Tidak Aku Tidak Ngomong Macam Aku Lihat Tuhan Yesus Dan Kemudian Dia Berkata Sudahlah Kalian Jangan Berduka Kalian Jangan Bersedih Aku Pergi Sekarang Pergi Sudah Kemudian Dia Meninggal Pada Waktu Meninggal Sudah Nafasnya Putus Istrinya Sudah Bisa Terima Istrinya Meletakkan Kepala Di Dada Suaminya Kemudian Anak Mantu Cucunya Kemudian Nangis Dia Berkata Dia Bangunin Itu Suaminya Dia Bangunin Anak Anak Juga Menggoncang Tubuh Tubuh Orang Tua Tapi Di Alam Roh Itu Si Bapak Ini Karena Roh Dia Tidak Bisa Mengangkat Tubuh Daripada Istrinya Dia Mengangkat Tubuh Istrinya Dia Berkata Sudah 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 Jangan Nangis Aku Disini Sudah Senang Sudah Jangan Nangis Tapi Tidak Bisa Nah Kemudian Datang Dua Orang Malaikat Katanya Nah Dua Orang Malaikat Ini Sudaraku Kemudian Mengajak Bapak Ini Dia Berkata Sudah Nanti Urusan Keluargamu Kami Akan Menghibur Mereka Nah Kemudian Si Bapak Ini Sudaraku Dia Pun Dibawa Ke Satu Tempat Yaitu Satu Tempat Dimana Seperti Yang Tuhan Katakan Itu Satu Tempat Dia Kumpulkan Bersama Dengan Orang Orang Kudus Itu Sebabnya Sudar Yang Dikasih Tuhan Yesus Krisus Biasanya Di Dalam Ibadah Perkabungan Atau Di Dalam Ibadah Kedukaan Itu Kita Jangan Sampai Berkata Jangan Sampai Berfikir Bahwa Tuhan Tidak Ada Di Sana Alkitab Mencatat Begini Lebih Baik Pergi Ke Rumah Duka Daripada Ke Rumah Pesta Disanalah Akhir Hidup Manusia Nah Dua Malaikat Ini Berjanji Kami Nanti Akan Menghibur Keluargamu Bagi Orang Yang Orang Benar Orang Benar Yang Mau Menghembuskan Nafas Terakhir Berarti Sudara Yang dikasih Tuhan Kalau Sudara Dan Saya Nanti Satu Kali Meninggalkan Dunia Ini Dan Itu Waktu Waktunya Tuhan Saya Percaya Ada Sukacita Saya Percaya Ada Ada Satu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dan Saya Percaya Yang Menjemput Sudara Dan Saya Adalah Yesus Kristus Tuhan Sudara Saya Pernah Katakan Kalau Orang Besar Atau Pembesar Ada Sedang Di Dunia Ini Sedang Pergi Ke Satu Negeri Paling Dia Dihamparkan Adalah Karpet Merah Yang Bisa Luntur Bisa Rusak Bisa Robek Dengar Baik-baik Kekasih Tuhan Kalau Sudara Dan Saya Nanti Tiba Waktunya Waktunya Tuhan Dan Kita Akan Pulang Maka Yang Menyambut Kita Adalah Para Jalannya Jalannya Di Surga Itu Dari Emas Murni Itu Yang Menanti Saudara Dan Saya Bagaimana Dengan Orang Berdosa Yang Mau Mati Sudaraku Tuhan Juga Lihatkan Kepada Sampai Sudarasing Dimana Pada Waktu Itu Ada Seorang Wanita Wanita Ini Cantik Sebenarnya Sudaraku Wanita Ini Cantik Tetapi Wanita Ini Suka Memfitnah Suka Mengeluarkan Kata-kata Sumpah Serapah Suka Datang Kepada Kuasa-kuasa Kegelapan Mengikat Perjanjian Dengan Kuasa-kuasa Kegelapan Sudara Wanita Ini Mengidap Penyakit Kanker Sudara Pada Waktu Dia Mau Mati Mengerikan Sudaraku Dia Kata Tidak Tidak Dan Santu Sudarasing Berkata Wanita Yang Cantik Ini Pada Waktu Dia Mati Wajahnya Mengerikan Karena Apa Karena Pada Waktu Itu Yang Datang Bukan Tuhan Yang Datang Adalah Setan Sudaraku Setan Itu Tidak Berwajah Cantik Nanti Dia Akan Menampakkan Wajah Aslinya Setan Itu Tidak Berwajah Ganteng Tidak Berwajah Cantik Tapi Wajah Menakutkan Maka Perempuan Ini Sudaraku Dia Ketakutan Dia Tidak Aku Tidak Mau Ikut Dan Sebabainya Karena Setan Berkata Waktu Engkau Hidup Engkau Sudah Membuat Perjanjian Dengan Aku Sudara Yang dikasih Tuhan Kita Tidak Bisa Main Dengan Kuasa Kegelapan Kita Tidak Bisa Bermain Dengan Setan Itu Sebabnya Pilih Seperti Tuhan Yesus Katakan Pilih Kita Tidak Bisa Mempunyai Dua Orang Tuhan Pilih Salah Satu Yesus Atau Ilah Ilah Lain Atau Kuasa Kegelapan Kalau Sudara Mau Memilih Yesus Tinggalkan Kuasa Kegelapan Tinggalkan Jimat Jimat Tinggalkan Opo Opo Tinggalkan Apapun Juga Jangan Bercabang Hati Kalau Sudara Mau Percaya Kepada Ilah Ilah Lain Kalau Sudara Masih Suka Pegang Jimat Jimat Tinggalkan Tuhan Yesus Karena Tidak Bisa Sudara Hidup Dengan Dua Tuhan Pilih Salah Satu Sebagai Hemba Tuhan Saya Sarankan Saya Sarankan Dan Saya Memberitahu Sudara Tinggalkan Kuasa Kuasa Kegelapan Tinggalkan Jimat Jimat Itu Dan Percaya Hanya Kepada Yesus Kristus Tuhan Saja Jangan Bercabang Hati Sudara Nah Perempuan Ini Sudara Akhirnya Dia mati Tapi Dengan Muka Yang Mengerikan Dengan Wajah Yang Mengerikan Dan Kemudian Santu Sudar Sing Melihat Perempuan Ini Berjalan Seperti Anjing Dengan Lidah Terjulur Dengan Air Liur Yang Bertetesan Dan Dia Merangkak Terus Melewati Jalan Yang Gelap Dan Kemudian Dia Melihat Dari Jauh Setitik Cahaya Dia Datang Ketempat Itu Tetapi Sudara Tahu Cahaya Itu Tambah Terang Dan Dia Akhirnya Berteriak Begini Tidak Tidak Tempatku Bukan Disini Kemudian Dia Berbalik Kenapa Sudaraku Dia Tidak Tahan Ada Di Dalam Tempat Kemuliaan Tuhan Dia Tidak Bisa Tinggal Di Dalam Hadirat Tuhan Karena Semasa Hidupnya Dia Tidak Pernah Ada Dalam Hadirat Tuhan Itu Sebabnya Dia Merasa Tidak Layak Dia Berkata Tidak Layak Aku Tidak Layak Aku Di Tempat Ini Dan Dia Berbalik Kemudian Sambil Berteriak Teriak Sampai Suaranya Hilang Mungkin Mungkin Dia Berada Atau Dia Jatuh Ke Tempat Jurang Yang Tidak Berdasar Lama Kelamaan Suara Itu Kemudian Tambah Hilang 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 Dan Hilang Saudara Yang dikasih Tuhan Hidup Ini Pilihan Hidup Ini Pilihan Saudara Mau Pilih Yang Mana Tapi Saya Menghimbau Saudara Jangan Salah Pilih Pilih Yesus Disana Ada Jaminan Karena Dia Katakan Dimana Aku Ada Kamu Juga Ada Dan Yang Kedua Tempat Sudah Disediakan Olehnya Yang Ketiga Ada Jaminan Ada Jaminan Bagi Saudara Dan Saya Percaya Kepadanya Itu Sebabnya Mari Saudara Dikasih Tuhan Yesus Krisus Pertahankan Iman Percaya Saudara Jangan Kau Tinggalkan Yesus Hanya Karena Masalah Jangan Kau Tinggalkan Yesus Hanya Karena Persoalan Jangan Tinggalkan Yesus Hanya Karena Ekonomi Jangan Tinggalkan Yesus Hanya Kena Pergumulan Pertahankan Iman Saudara Pertahankan Suku-suku Hidup Hanya Sekejap Begitu Saudara Dan Saya Tutup Mata Dan Kemudian Begitu Buka Mata Kita Sudah Tiba Di Sorga Wow Sesuatu yang Luar biasa Singkat Singkat Pertahankan Di dunia Penuh Dengan Penderitaan Di Sorga Tidak Ada Penderitaan Di Dunia Penuh Dengan Air Mata Di Sorga Tidak Ada Sakit Penyakit Yang Ada Pujian Penyembahan Kepada Dia Nah Oleh sebab Itu Terakhir Di dalam Satu Thessalonica Fatsal Yang keempat Ayat 13 Dan 14 Selanjutnya Kami tidak Mau Saudara Saudara Bahwa Kamu Tidak Mengetahui Tentang Mereka Yang Meninggal Supaya Kamu Jangan Berduka Cita Seperti Orang Orang Lain Yang Tidak Mempunyai Pengharapan Karena Jikalau Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama Sama Dengan Dia Karena Itu Disini Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Pastikan Kalau Saudara Dan Saya Menghembuskan Nafas Terakhir Berseru Kepada Tuhan Tuhan Aku Siap Untuk Pulang Tuhan Ampuni Kelemahanku Ampuni Kekuranganku Ampuni Dosa-dosa Dan Pelanggaranku Kalau Masih Sempat Berdoa Oleh sebab itu Makanya Mulai sekarang Persiapkan Diri Baik-baik Kapanpun Kita Pulang Kapanpun Kita Meninggalkan Dunia Ini Dengan Cara Apapun Kita Tidak Perlu Takut Kita Tidak Karena itu Melalui Corona Berarti kan Kita Tidak Bisa Melayani Seperti Pada Biasanya Tidak Persoalan Saudaraku Mungkin Nanti Kalau Pada Waktu Dikubur Dikubur Hanya Petugas Rumah Sakit Tidak Masalah Bukan Cara Mati Yang Penting Yang Penting Ada Cara Hidup Kita Apakah Selagi Kita Masih Hidup Kita Sungguh-sungguh Berserah Kepada Tuhan Kita Mengasihi Tuhan Pada Bukan Cara Mati Bukan Cara Pemakamannya Tapi Ada Cara Hidup Kita Kalau Hidup Kita Berkenan Kepada Tuhan Kalau Hidup Kita Seturut Dengan Firman Tuhan Kalau Hidup Kita Sudah Mengikuti Aturan Aturan Yang Sudah Ditetapkan Dan Kita Melakukannya Saya Jamin Sekalipun Mungkin Kalau Tuhan Ijinkan Bukan Tuhan Kehendaki Kalau Tuhan Ijinkan Kita Harus Meninggalkan Dunia Melalui Corona Dengar Baik Baik Sekalipun Tidak Dikubur Selayaknya Selayaknya Seperti Pemakaman Pada Umumnya Kita Tidak Perlu Pusing Karena Pada Waktu Kita Menghempuskan Nafas Terakhir Alkitab Katakan Dia Akan Langsung Membawa Sudara Dan Saya Dan Mengumpulkan Bersama Sama Dengan Orang Kudus Biarlah Orang Lain Menguburkan Jasad Sudara Maupun Jasad Kalau Kita Hidup Seturut Dengan Apa Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kalau Kita Sudah Mengikuti Anjuran Hidup Mengikuti Protokol Kesehatan Saya Percaya Perlindungan Tuhan Ada Atas Saya Dan Juga Atas Sudara Persiapkan Diri Kita Baik Baik Biar Kita Hidup Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Selesaikan Pertandingan Iman Kita Sampai Nafas Terakhir Alkitab Patahkan Hanya Orang Yang Bertahan Sampai Akhir Yang Diselamatkan Tuhan Yesus Memberkati Sedara Dan Memberkati Kita Sekalian Amin 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 Sebelum Kita Masuk Dalam Perjamuan Kudus Kita Naikkan Dulu Satu Pujian Haleluya Seperti Yesus Seperti Yesus Seperti Yesus Seperti Yesus Itu Saja Yang Kupinta Dalam Dalam Jalanku Sampai Ke Sorga Saya Amin Seperti Yesus Seperti Yesus Seperti Yesus Yesus Itu Saja Yang Kupinta Dalam Jalanku Sampai Ke Sorga Sorga Saya Amin Seperti Yesus Saudara yang dikasih Tuhan Kalau Tuhan datang nanti Maka orang yang sudah menulis kita Kekasih-kekasih kita yang sudah menulis kita Pada waktu nanti sangka kalah ditiup Alkitab mencatat Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu Yang mati di dalam Tuhan Dan saudara dan saya yang masih hidup Yang masih hidup Pada waktu Tuhan datang kita akan diupas dalam waktu sekejap Dan kita akan dikenakan tubuh kemuliaan Ada reuni Ada pertemuan di udara Ada pertemuan di awan-awan Kita Dengan orang-orang yang Mendului kita Yang mengasihi Tuhan Ada sukacita di awan-awan Saudaraku Itu sebabnya Sekali lagi Saudara yang dikasih Tuhan Ayo kita mulai berbenah Benahi-benahi Hidup kita Mungkin beberapa tahun yang lalu Hidup kita tidak menyukakan hati Tuhan Ini saatnya Kita berbenah Ini waktunya Kita mempersiapkan Diri Baik-baik Puji Tuhan Nah kita akan masuk dalam perjaman kudus Tapi sebelumnya Saudaraku Saya bacakan Ayat firman Tuhan Seperti biasanya Saudara yang dikasih Tuhan Saya tidak tahu persoalan saudara Saya tidak tahu masalah saudara Tapi miliki iman Karena banyak kesaksian-kesaksian Orang yang sakit Mereka beriman Percaya kepada Yesus Percaya bahwa Bilur-bilur Tuhan Yesus Sudah menyembuhkan mereka Maka pada waktu Mereka mengikuti perjamuan kudus Mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa Dan saya percaya Saya percaya itu pun masih terjadi hari-hari ini Itu sebabnya kalau saudara sakit Ya saudara beriman kepada Yesus Khusus Percaya Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Melalui perjamuan kudus ini Maka saudara akan mengalami kesembuhan Akan mengalami mujizat itu Saya bacakan sebelumnya Di dalam 1 Korintu 11 ayat 27 Mulai Jadi barang siapa Dengan cara yang tidak layak Makan roti Atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan 28 Kemudian ayat 28 Berbunyi begini Karena itu hendaklah tiap-tiap orang Menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu Ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum Tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Sebab itu Banyak diantara kamu yang lemah Dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal 31 Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Uji diri kita saudara Minta pengampunan sama Tuhan Minta Belas kasihan Tuhan Sehingga pada waktu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Bukan kutub yang kita terima Tapi berkat Dan janji-janji ilahi Mari kita berdoa Bapak berkati roti dan anggur Yang ada di depan kami Yang melampangkan tubuh dan darah Kristus Tumpangkan tanganmu atasnya Sehingga melalui perjemahan kudus ini Yang lemah dikuatkan Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Sudah disembuhkan Sudah disembuhkan Sudah disembuhkan Terima kasih Tuhan Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu Ampuni kelemahan kami Ampuni kekurangan kami Ampuni pelanggaran kami Ya Tuhan Sehingga melalui perjemahan kudus ini Bukan kutub yang kami terima Tapi berkat dan janji-janji ilahi Bahkan hidup yang kekal Bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Terpujilah namamu kekal Selama-lamanya sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Dengan tangan kanan kita lebih tinggi Daripada kepala kita Roti yang melambangkan tubuh Kristus Tubuh yang terpecah-pecah Dimana cambukan Dan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan Penderitaan yang dialaminya Kesakitan yang dialaminya Bukan karena dosa dan pelanggarannya Tapi karena dosa saudara dan saya Yang ditanggungnya Bahkan rela mati tergantung di atas kayu salib Melalui kematiannya Supaya saudara dan saya Memperhidupi yang kekal bersama-sama dengan dia Di dalam kerajaannya Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Ini adalah persekut Tuhan Dengan tubuh Kristus Haleluya Amin Amin Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kemudian angkat cawan pengucapan syukur Dengan tangan kanan kita Lebih tinggi dari kepala kita Taruh tangan kiri saudara Di depan dada saudara Sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan Firman Tuhan berkata Semua manusia telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Upah dosa adalah maut Tapi karunia Allah Adalah hidup yang kekal Dia berfirman Marilah kita berperkara Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Tidak ada bahan pencuci di dunia ini Yang dapat mencucikan dosamu dan dosaku Kecuali darah Yesus Kristus Tuhan Bukankah Cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Ini adalah persekut Tuhan Di dalam darah Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Amin Minum Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pengucap syukur kepada Tuhan Seperti Yesus Seperti Yesus Itu saja Yang ku minta Dalam jalan ku Sampai ke sorga Sayaman Seperti Yesus Sekali lagi Naikkan pujian ini Seperti Yesus Seperti Yesus Yesus Itu saja Itu saja Yang ku minta Dalam jalan ku Sampai ke sorga Sayaman Sayaman Seperti Yesus Sayaman Seperti Yesus Sayaman 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 Sebelumnya Sebelumnya Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Republik Indonesia Yang kami kasihi Tuhan Engkau memberkati Negeri ini Engkau memberkati Bangsa ini Indonesia Ya Tuhan Dan kami percaya oleh Kemurahanmu Indonesia Sudah disembuhkan Dari wabah virus Corona Indonesia Sudah dipulihkan Perekonomiannya Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dengarlah doa umatmu Yang berseru Siang dan malam Untuk Indonesia Untuk Indonesia Sehingga Indonesia Dipulihkan Dan nama Tuhan Yesus Dipermuliakan Dan biar dunia Boleh melihat Indonesia Ada di hatinya Tuhan Indonesia Penuh dengan Kemuliaan Tuhan Bapak engkau Memberkati Ambamu Pak Jokowi Sebagai presiden Republik Indonesia Bersama dengan Wakil presiden Bapak Maruf Amin Berikan Tuhan Kekuatan Kesehatan Atas beliau Beliau ini Hikmat Dan tuntunanmu Ada atas beliau Beliau ini Terutama Atas Bapak presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Berikan hikmat Tuntunanmu Sehingga setiap Keputusan yang diambil Seturut dengan Firmanmu Seturut dengan Kehendakmu Bapak Bukankah pemerintah Itu adalah Wakil Allah Di muka bumi ini Dan bukankah Pemerintah itu Engkau yang menetapkan Biarlah Perlindunganmu Pemeliharaanmu Ada atas Hambamu Ini ya Tuhan Bersama dengan Keluarga masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Wibawa Allah Otoritas Hikmatan Tuntunanmu Ya Tuhan Senantiasa ada Atas hambamu Bapak Jokowi Sebagai presiden Republik Indonesia Bapak terima kasih Biar kiranya NKRI tetap satu Dan tidak terpecah-pecah Negara ini Tetap satu Tuhan Yaitu Negara Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami juga tetap Serahkan Kalimantan Ke dalam tangan Tuhan Biar Kalimantan Sepenuhnya Seutuhnya Dipulihkan oleh Tuhan Juga disembuhkan Dari wabah virus corona Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau juga Memberkati Perekonomianya Memulihkan juga Perekonomianya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Khususnya kami berdoa Untuk Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Biar Tuhan Kiranya berkemurahan Atas kedua provinsi ini Terima kasih Tuhan Tidak lupa kami berdoa Untuk kota yang kami kasih Banjarmasin Tuhan Kami serahkan Banjar Banjar Utara Banjar Selatan Barat Tengah dan Timur Ke dalam tangan Pemeliharaan Tuhan Oleh kemurahan Tuhan Banjarmasin Juga disembuhkan Melalui Disembuhkan Dari wabah virus corona Dan juga dipulihkan Perekonomiannya Penduduknya Diberkati oleh Tuhan Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Tuhan Yesus Oleh segala kemurahanmu Dan kami boleh melihat Kemuliaanmu Dinyatakan Atas negeri ini Atas Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak tidak lupa Bapak berdoa Untuk cematmu Baiknya ada di Banjarmasin Di Banjarbaru Kota Baru Kuala Kapuas Pelangkara Maupun Kuala Kurun Tuhan Engkau memberkati Tuhan kiranya Engkau pelihara Tidak ada yang sakit Semuanya sehat-sehat Perekonomiannya Juga dicukupkan Keperuan sehari-hari Tidak berkekurangan Karena Tuhan Memelihara mereka Juga cematmu Yang ada di sampit Juga Tuhan Kiranya Engkau pelihara Dan Engkau juga memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kami akhiri Ibadah kami Hari ini Dan sebelumnya Biarlah Engkau Memberkati setiap kami Ya Tuhan Dengan berkat-berkat Yang terbaik Dari tempatnya Maha Tinggi Yang menyertai kami Mulai sekarang Sampai Yesus Kristus Tuhan Datang kembali Dengan mengangkat Kedua tangan kami Kami arahkan hati kami Kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Sumber segala berkat Hari ini Dan saat ini Kami siap untuk diberkati Dan menerima berkat Allah Dari tempatnya Maha Tinggi Kekasih-kekasih Tuhan Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ibadah kita sudah selesai Sebelumnya Terimalah berkat Dari Bapak kita Di sorga Kasih sayang Daripada Yesus Kristus Tuhan kita Serta persekutuan Di dalam rohnya Yang kudus Yang senantiasa Memimpin Menyertai Memelihara Melindungi Dan memberkati Saudara Usaha pekerjaan Saudara diberkati oleh Tuhan Hidup rumah tangga Saudara diberkati oleh Tuhan Kesehatan Saudara diberkati oleh Tuhan Pelayanan Saudara diberkati oleh Tuhan Para suami Diberkati oleh Tuhan Para istri Diberkati oleh Tuhan Anak-anak juga Diberkati oleh Tuhan Juga para orang tua Diberkati oleh Tuhan Bahkan keturunan Orang benar Diberkati oleh Tuhan Dan anak cucu kita Tidak akan pernah Meminta Minta sedekah Apapun yang saudara Kerjakan melalui Kedua tangan Saudara Karena saudara Mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Mencintai pekerjaan Tuhan dengan Tulus hati Dan menjadikan Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya Sumber kehidupan Saudara Segala perkara Dibuatnya Berhasil Yang percaya Dan diberkati Tuhan Percaya bahwa Pertolongan Tuhan Kita Yesus Kristus Tidak pernah terlambat Bersama-sama Dengan saya berkata Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati saudara Amin Amin Terima kasih telah menonton